Shalom saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang didasarkan dari Matthew 11 ayat 2 dan 3 demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara-saudara, ada jenis orang yang sulit untuk percaya. Sekalipun sudah ada bukti, masih perlu konfirmasi dan diyakinkan kembali. Bahkan, ada orang yang perlu diyakinkan berulang-ulang. Kita pun kadang demikian. Yohanes pembaptis juga demikian. Dalam Matius pasal 3, ia tahu bahwa Yesus adalah ia yang diutus Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias. Namun ketika ia berada di dalam penjara, timbul keraguannya. Ia berpesan kepada para muridnya untuk bertanya pada Yesus, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Merespons hal ini, Yesus tidak memberi jawab ya atau tidak. Yesus hanya memberikan bukti-bukti nyata, Bahwa orang putang melihat, orang lubuk berjalan, orang kustang menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin agar Yohanes melihat buktinya, Bahwa ia adalah sungguh-sungguh Mesias yang dinantikan. Saudara, dalam siara hidup kita, kadang kita juga mengalami keraguan pada Tuhan. Semoga, kisah Yohanes pembaptisi dalam penjara ini, Menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin jeli, Atau semakin peka, Melihat dan merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan lakukan pada kita. Saudara, mari bersama kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, Kami mengucapkan segala syukur untuk kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang kami kenal, Ataupun orang-orang yang tidak kami kenal, Yang memberi dampak dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini ya Bapak, Memohon kepadamu, Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kepekaan kepada kami, Untuk melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, Ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, Kiranya Bapak, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Demikian pula kami berdoa, Bagi para pelayan jemaat, Agar dalam melayani Tuhan melalui jemaat, Mereka memiliki motivasi yang benar di dalam pelayanan, Memiliki jiwa yang murni dan tulus, Dalam melayani Engkau melalui jemaatmu. Kami berdoa bagi kesatuan jemaat, Dalam menghadapi perkumulan gereja. Ya Bapak, Kami menyerahkan, Segala perkumulan kami ini, Hanya ke dalam kuasamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.